Selamat datang di channel Lilin Mustika, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share ya, serta jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya, yang tadinya terima sesekali notifikasi, menjadi terima semua, agar saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial dan review berikutnya, selamat menyaksikan. Oke, selamat hari ini rekan-rekan youtube sekalian, kembali lagi bersama saya disini, dan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat bagaimana cara mengambil file yang disisipkan di deskripsi video youtube. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk mengklik tombol subscribe atau berlangganan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik like dan share untuk video-video saya yang sebelumnya. Dan, buat teman-teman yang belum sempat klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, yang tadinya terima sesekali menjadi terima semua notifikasi. Oke, setelah subscribe, mari kita lanjut ke tutorialnya. Nah, jadi begini, untuk seri-seri handphone tertentu, ada cara yang cukup berbeda untuk mengambil deskripsi atau mengambil link yang disisipkan atau yang disematkan di deskripsi youtube. Kalau versi lollipop sampai nugget, itu dia bisa langsung kita klik tombol deskripsinya, lalu kita geser ke kanan, nanti kan ada linknya tuh. Nah, tapi kalau oreo dan oreo ke atas, itu udah beda lagi caranya. Tapi, ini khusus untuk yang menggunakan screen reader talkback. Oke, seperti apa caranya? Kita cari dulu aplikasi youtube-nya. Oke, ke youtube. Oh iya, sebenernya video ini sih udah banyak yang buat sih, cuman gak apa-apalah. Saya pengen melengkapi saja. Gak ada salahnya kan? Gitu. Oke, kita masuk aja ke salah satu video yang di dalamnya terdapat link di bagian deskripsinya. Oke, ke video. Oke, gak jalan saya aja dah. Nah, kesini terus. Oke, terus kita geser ke kanan. Nah, disini ada more, tombol more. Kita ketuk. Nah, terus. Nah, biasanya teman-teman yang menggunakan HP Lollipop OS-nya Lollipop 5.1 sampai 7.1 Itu begitu kita geser ke kanan itu Kan ini ada dipublikasikan nih Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman yang menggunakan Lollipop atau Marshmallow dan Nougat itu Kalau digeser ke kanan Dia bisa langsung mendeteksi linknya Ke HTTPS gitu ya Tapi kalau untuk Oreo dan Pie itu beda Kalau Oreo dan Pie itu kita harus Pakai menu konteks lokal Caranya Geser dari atas Dari tengah layar ke atas Terus ke kanan Tapi satu gerakan Jadi begini Geser dari tengah-tengah layar Terus ke atas ke kanan Contohnya Nah, ini ada link Di sini ada link Navigasi Oke Kita klik aja Link Nah, otomatis disini akan muncul Link yang Nyelip di deskripsi tadi Setelah kita klik link Ini dia bakal muncul begini Nah, tinggal kita klik aja Nah, begitu Jadi ulang lagi ya Pertama Dipublikasikan tanggal 14 September 2019 Halo, kembali lagi bersama saya disini Kali ini kita akan bersenang-senang dengan game pingpong Tapi ini pingpong Bukan sembarang pingpong Ini kan ada dipublikasikan kan Dipublikasikan tanggal 14 September 2019 Halo Nah Setelah ketemu dipublikasikan Tinggal kita luncurkan menu konteks lokal aja Luncurkan menu konteks lokal Jadi Dari tengah layar Usap ke atas Lalu ke kanan Satu gerakan Satu gerakan Seperti ini Link Link Ini ada link Kita klik aja Nah, kita klik ini Nah, disini ada tombol download Kita ketuk aja Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Nah, ini dia lagi proses Untuk mendownload Nah, ini dia akan langsung minta penginstalan Apakah Anda ingin memasang aplikasi ini Aplikasi tidak perlukan akses khusus apapun Oke Install Install aja Nah, jadi seperti itu teman-teman Cara untuk Mengambil File Yang Linknya itu Disisipkan Disisipkan di deskripsi video YouTube Jadi, kalau untuk Android Lollipop Sampai Nogat itu Dia caranya mudah Tinggal kita Klik tombol more tadi Terus kita cari tulisan yang dipublikasikan Kita geser ke kanan Itu nanti dia akan muncul Linknya tuh Muncul linknya Tapi kalau pakai Oreo dan Pie Itu udah beda lagi Jadi, harus pakai menu konteks lokal Geser dari tengah-tengah layar Ke atas Terus ke kanan Tapi satu gerakan Jangan putus Nah, nanti disitu akan ada link Nanti kalau sudah ketemu Kita ketuk Otomatis Dia nanti akan Dibawa ke link yang Diselipkan di Deskripsi tadi Tapi, ini khusus untuk Pengguna Screen reader talkback Bukan voice assistant Kalau voice assistant Kurang tahu saya Karena memang Saya belum pernah Menggunakan Yang namanya voice assistant Gitu Ya, mungkin Itu aja yang dapat saya kasih hari ini Dan Jangan lupa untuk Klik Subscribe Berlangganan Lalu klik Tombol bagikan Lalu komen juga Kalau memang ada kritik dan saran Like video-video ku sebelumnya Dan like video ini juga ya Gitu Oke, sampai ketemu di Lain waktu Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya